hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Ross floris official Hai pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat desain yang umumnya banyak digunakan oleh teman-teman floris untuk membuat ucapan karangan bunga papan Hai yang selanjutnya akan kita cetak melalui mesin pemotong sterfom otomatis berbasis komputer atau biasa yang kita disebut mesin CNC Hai ada beberapa tahapan dalam proses pencetakan desain menggunakan mesin CNC diantaranya yaitu yang pertama kita harus membuat desain itu sendiri yang kedua membuat file g-code dari desain yang telah kita buat yang ketiga eh mencetak file g-code tadi dengan mesin CNC Hai tapi untuk video kali ini saya hanya akan membahas cara membuat desain untuk ucapan bunga papan Hai langsung saja yang pertama saya akan mencoba membuat desain Hai disini saya akan menggunakan aplikasi Corel draw Hai jadi aplikasi Corel draw ini merupakan salah satu software eh pengelola grafis Hai yang berbasis pektor Hai yang sangat populer dan umumnya banyak digunakan untuk mendesain di percetakan-percetakan maupun di floris Hai yang saya gunakan Hai kali ini Corel draw versi X7 Hai langsung saja kita buka aplikasinya Hai yang pertama kita buat eh dokumen baru dengan cara klik Neo dokumen di sini ada jendela baru ya Hai untuk nama bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita bisa kita ubah sekarang ataupun di akhir saat waktu menyimpan desain saya biarkan saja Hai untuk preset Hai destination dan sejenya saya biarkan default untuk ukuran lembar kerja nya saya isi satu meter kali satu meter Hai yang harus kita perhatikan di sini Hai untuk membuat desain yang akan kita cetak nantinya di mesin CNC satuan ukur yang harus kita pilih itu milimeter ya supaya ukuran desain yang kita buat ukurannya sesuai dengan hasil cetak mesin CNC Hai misalkan kita membuat desain ukurannya tingginya 10 cm nanti hasil cetak mesin CNC sama eh 10 cm juga Hai jadi disini saya pilih milimeter untuk yang lainnya saya biarkan saja secara default klik Oke maka jendela baru atau dokumen baru terbuka Hai untuk desainnya saya akan buat sesuai permintaan konsumen Hai kebetulan kemarin ada yang sudah order saya akan buat kembali Hai sebentar Nah yang ini saja ini ucapannya selamat dan sukses atas pembukaan toko material TB kakak Jaya pengirimnya keluarga besar Haji Walid MSI Hai untuk desain baris pertama ini Hai sudah umum jadi biasanya teman-teman poris sudah membuat banyak stok sebelumnya yang mana saat ada orderan masuk ucapan baris pertama ini bisa langsung kita tempel di bunga papan untuk mempercepat eh proses pembuatan Hai begitupun juga untuk pengirimnya teman-teman poris biasanya sudah stok semua rup dari A sampai Z Hai jadi disini saya akan membuat ucapan baris kedua dan baris ketiga Hai yang memang biasanya tidak umum dan beda-beda di setiap ucapannya Hai ucapannya saya cari dulu sebentar hai 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 nah yang ini tas pembukaan toko baru eh TB kakak Jaya kita salin Hai saya biasanya meng-copy langsung dari format ucapan eh yang telah admin buat Hai di grup supaya apa supaya meminimalisir kesalahan saya dalam mengetik secara manual kita pastikan dulu disini grupnya Hai dan kita besarkan kita ubah dulu bentuk grupnya menjadi balok semua Hai dan untuk warna hurufnya saya akan berubah dulu supaya mempermudah dalam pembuatan desain Kali ini saya akan membuat dua desain yang pertama desainnya akan terpisah antar huruf-hurufnya yang kedua saya akan membuat desain yang memang tersambung antar huruf-hurufnya supaya apa supaya membuat proses pembuatan itu lebih cepat jadi nanti di bagian lapangan enggak repot dalam menempelkan huruf mencari satu-satu huruf dulu ditata baru ditempel kalau seandainya sudah disambungin disini nanti mempercepat proses pembuatan jadi tinggal tempel per kalimat Hai pertama saya akan membuat desain yang tersambung dulu Hai biasanya kalau saya Hai membuang spasi untuk menghemat material Hai dan kebetulan Hai Hai kemarin membuat pon untuk mempercepat proses penyambungan huruf Hai nah jadi disini udah ada penyambungnya langsung tinggal kita berapatkan saja menantar hurufnya Hai yang kita geser-geser dengan big tool ya Ayo kita pecah dulu Hai disambungin Hai ini lebih cepat ya daripada menyambung secara manual hai 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 Ayo kita geser yang memang terlalu dempet atau terlalu jauh aja biar durasinya tidak terlalu panjang di sini saya tidak akan menjelaskan untuk proses pembuatan desainnya Hai ini hanya gemaran saja proses pembuatan desain untuk ucapan bunga papan insyaallah kedepannya saya akan membuat video belajar dasar-dasar CorelDRAW untuk pemula Hai diantaranya memahami fungsi dan cara penggunaan dari masing-masing tool yang ada di samping kiri Hai diantaranya tool yang sering saya gunakan yaitu eh fix tool eh shape tool dan text tool Hai dan nanti saya buat videonya hai 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 semuanya sudah hampir tersambung nanti tinggal kita sambungkan dengan well ya dengan well sebetulnya kalau seandainya tidak disatukan dengan garis seperti ini lebih cepat cuman biasanya kalau saya disatukan untuk mempercepat proses penempelannya kadang-kadang bagian lapangan suka komplain akan ada yang hilang antar hurufnya salah satu hurufnya ada yang hilang jadi kita satukan dengan garis kurang lebih seperti ini kita tentukan untuk tingginya kita kunci dulu biar bentuknya nanti profesional dan terus kita tentukan untuk lebarnya saya akan buat tingginya 10 cm berarti 100 mm ini terlalu lebar ya kita tipiskan dulu lebih terlalu lebar sepertinya kalau segini cukup ya terus kita pisahin per barisnya untuk ukuran lebarnya kita sesuaikan dengan mesin yang kita punya atau bahan material yang akan kita potong saya biasanya untuk panjang untuk panjang material itu diukuran 93 di bawah 95 cm jadi sisanya yang 5 cm lagi buat penjepit di mesin CNC nya kita satukan kita well yang ini dari kebawah kita well lagi sudah untuk desainnya yang pertama sudah jadi kita buat desain yang kedua kebesarkan kita pilih teks buat besar semua teks nya Arial Black lebih tebal tingginya tingginya 10 cm 10 cm 10 cm ini terlalu lebar kita kecilkan cukup kita hapus spasinya kita 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 ubah dulu warnanya biar nggak bingung sebetulnya kalau nggak dirubah juga nggak apa-apa kita pisahin baris pertama yang akan kita cetak dan baris kedua seperti ini cukup ya untuk desain yang kedua sudah beres tinggal kita simpan kita ekspor ya bukan simpan ya klik file untuk desain yang pertama kita simpan dulu klik file pilih ekspor kita simpan di folder untuk foldernya biasanya kalau saya dibuatkan folder yang khusus jadi saat menyimpan file itu di kemudian hari saat kita mencari file tidak terlalu tidak repotan untuk file namenya kita bisa kasih nama latihan 1 latihan 1 latihan 1 untuk tipe file nya kita pilih spg supaya bisa terbaca oleh aplikasi pembuat decode nanti yang akan kita bahas di video selanjutnya kita ekspor ya ekspor nah disini yang harus kita pilih ask kurupa ya ask kurupa yang dicentang ini ininya png default aja yang penting disini ask kurupa yang kita pilih klik ok dan desain yang kedua juga kita simpan klik file pilih ekspor tipe tipe nya spg juga untuk foldernya sudah sudah betul di kurup mesin cnc spg kita ubah latihan 1.1 1.1 ya kita klik ekspor klik ok oke baiklah teman-teman semua demikian video pembuatan desain untuk ucapan bunga papan menggunakan aplikasi Corel Draw X7 semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna buat teman-teman semua sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan terima kasih sub indo by broth3rmax